Intro Selamat sore inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Memasuki libur panjang Istromiroj, tiket kereta api dari Bandung ke berbagai tujuan di Pulau Jawa sudah terjual 100%. Guna memenuhi permintaan penumpang, PT Kereta Api Indonesia telah menyiapkan kereta tambahan untuk tujuan Pulau Jawa. Lalu lintas terpantau di jalur menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat saat memasuki libur panjang Istromiroj. Antrian kendaraan pribadi sudah terlihat panjang sejak dari arah kawasan terminal Bledon, Bandung. Intro Informasi dari mancanegara Emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad Altami, Jumat waktu setempat menyambut 26 sandra yang disekap hampir 1,5 tahun di Irak. Mereka di sandra sejak 16 Desember tahun 2016 lalu ketika sedang berburu elang di sebuah padang burun di selatan Irak. RLN News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang, sampai jumpa. Minimnya peralatan membuat evakuasi material longsor berjalan lambat. Antrian manjang. 10 ribus bertabrakan dengan truk hingga terguling dan terbakar di wilayah luar ibu kota Afrika Selatan, Pretoria. Jalakan mengerikan ini menewaskan 20 pelajar yang berada di dalam bus sekolah. Lalu untuk saat ini, sesaat lagi Metro hari ini akan hadir. Sari pemirsa, saatnya kami akan menerbaharui informasi Anda dalam program Metro hari ini. Dan kita akan awali informasi terkait dengan informasi kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan terkait dengan libur panjang akhir pekan. Memasuki hari libur panjang akhir pekan, sejumlah ruas jalan yang menjadi akses ke luar kota Jakarta telah dipadati kendaraan. Sepanjang hari ini, kemacetan terjadi di luas tol Jakarta Cikampek serta jalur Ciawi menuju ke Puncak Bogor. Partai Nasda memperingati hari bumi ke-47 dengan menanam 40 ribu pohon mangrut di sepanjang Pantai Utara, Jawa Tengah. Pencanangan program bertajuk Restorasi Pantura, Jawa Tengah ini dipusatkan di Pantai Morosari, Kebupaten Demak, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Pemirsa kita akan ikuti dulu Azam Matrips, setelah ini Metro hari ini masih akan kembali. Terima kasih telah menonton!